katanya truk ambles rodanya gara-gara sumur resapan faktanya yang sebabkan roda truk ambles adalah galian kabel di jalan lobang sumur resapannya sendiri di pinggir dan tertutup kokoh katanya musisi taunya merangkap bazar EP juga ya tukang ngehoax kelihatannya sih seperti musisi pinter iya pinter-pinter ngipul plus ngeyel kayak mungkin di atu-atu-atu atu-atu-atu buat karyawai daripada ngikut-ngikut cebong mania sudah dong, sudah duit bercerita duit ronko masih dikasih orang tapi ya begitulah gak apa-apa gue miskin alhamdulillah gue miskin yang penting hidup gue gak seanjing itu dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan milah melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobatnya ini yang keju kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh hmm hmm kamu tau nih crunch-nya di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah nggak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue akan cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau nggak salah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel Babay Aldo bersama gue Babay Aldo youtuber rakyat biasa yang tetap santu cuman sehat dan jantung pangopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin salatu salam ala sikil muslim salam revolusi akhlak semangat semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibandingkan kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam badan sehat dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghabiskan penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan Allah SWT dalam sehat konten kita kali ini gue ditemenin 4 orang ada ada kipas angin kalian tau gak konten gue kalian suara aja suaranya tapi gue takut kalau gue tampilin wajah kalian gue dapat teguran komunitas Youtube yang konten kita kali ini adalah tentang hoax kita ini sering dituduh-tuduh hoax 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 tapi gak bisa dibuktikan gue pernah tuh dapet sampai tentang kambabialdo ada ya kan kontennya gue menyebar hoax tentang kemenkes ya kan tapi kenapa gak ada yang ngelaporin ya karena memang fakta kita cuman dituduh hoax nah ini ada yang bener-bener hoax bener-bener hoax menurut yang disini ya oke nih 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 ada akun twitter mencuit begini nama akun twitternya ad cek hoax adms hoax adms tau gak toilet orchestra ya lakinya memes ya buah itu keluarga artis tuh iya anaknya artis anaknya artis pokoknya keluarga artis lah katanya truk ambles rodanya gara-gara sumur resapan faktanya yang sebabkan roda truk ambles adalah galian kabel di jalan lobang sumur resapannya sendiri di pinggir dan tertutup kokoh cek hoax dan faktanya tapi apa yang terjadi dengan ADMS ada akat tindakan kayaknya aman karena ADMS adalah pendukung coba oposisi yang begini selesai selesai bola-bola kakak kelar iya mau ADMS ya kalau ADMS katanya orang Jerman tak kelar oke gak usah lama-lama kita langsung ke twitter guys let's go to twitter oke guys kita udah di twitter ini tadi tweetannya kita cek ya ADMS nge-tweet begini guys sumur resapan diminta warga untuk dievaluasi ternyata guys ya kondisi jalan rusak dengan adanya proyek galian kabel bawah tanah membuat truk harus berjalan pelahan nah saat melewati lubang yang hanya ditambah dengan tanah merah ban belakang truk terposok hingga akhirnya terjebak dan nyaris terguling itu kan ada lubang sumur resapan ternyata cuman diaruk tanah merah doang pipi jadi diinjek ambas tertutup tanah merah cuman ya tidak rapi tadi katanya ada galian buat kabel juga yang kurang ya kurang paham sih kata roni sang supir truck proses evakuasi pun berlangsung cukup rumit seluruh muatan truk berupa semencoran harus dipindahkan terlebih dahulu ke truk lain sebelum evakuasi menggunakan alat berat truk molen akhirnya berhasil dievakuasi lubang mengangah yang didugar sumur resapan tersebut langsung ditambal menggunakan material semencoran agar tidak membahayakan pengguna jalan yang akan tersebut jadi itu menurutan IMS itu sumur resapan penyebabnya padahal galian fakta-fakta lainnya lubang sumur resapan tertutup kokoh ada galian baru di tengah jalan batu ceper truk amblus di galian baru ya truk amblus itu di galian baru bukan di sumur resapannya kondisi jalan dan sumur resapan Juni 2022 jalan mulus dan tutup sumur resapan kokoh ya kan ada pekerjaan saluran galian kabel jalan batu ceper raya rusak karena proyek galian saluran kabel bukan karena sumur resapan jadi apakah DMS ini hoax milih sendiri guys tapi gue ditweet dulu nih biar biar orang tahu gue seneng netizen twitter itu cerdas kita baca komentarnya netizen ya guys tapi bentar dulu biar bacanya jangan ditiru ya guys gue ngerokok gak baik gak baik buat kesehatan buat gue suka-suka badan-badan gue yang penting gue gak nyuruh kalian ya kan ya kalian jangan ngerokok kalau ngerokok kasih gue oke kita baca ADMS udah gak laku di dunia hiburan makanya beralih fungsi ke buzzer RP mungkin bayarannya gede kali ya jadi buzzer aduh nadanya sumbang kalau jadi baca ya gak harmonis lagi iya begitu ya menurut kalian gimana iya udah lah gak usah menurut kalian kelamaan mikir ADMS ini salah satu pentoloan gerombolan kacung pendilat komplotan rezim berdebah aduh ini barbar ini kalau ngomong jadi gak heran lah kalau sekarang ini lebih nyaring dentingan hoax-nya oh iya hoax dapet harmonisasi yang paling vokal pertama vokal utama hoax masa begitu hoax tapi jangan dong jangan nyebar hoax lah sharing dulu sebelum sharing bijaklah dalam bermedso video hanya pemanis aduh ini banjir dimana nih di Jawa Tengah banjir katanya ya kayaknya siapa sih gubernur Jawa Tengah kenal atau gubernur Jawa Tengah itu yang pakai dana basnes dana basnes buat kader BDIP itu ya itu ya gubernurnya OP aman ma aman dia ma pasti gak aneh gak aneh bela sono ma aman makanya yang gak aman itu makanya kalau ada orang bilang gini gak ngebacot di youtube gak makan ya ada yang bilang gitu gue kalau mau cari duit di sisi sono di sisi sono itu ngehoax aman ngebacot aman duit banyak ada kakak pembina di sisi sini duit cerita duit kalau masih dikasih orang kita tapi ya begitulah gak apa-apa gue miskin alhamdulillah gue miskin yang penting hidup gue gak seanjing itu ini 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 lucu ini kenapa istrinya adi MS namanya memes karena dia adi MS coba coba kalau dia adi MS coba kalau dia adi MK meme gocak ini gocak iya bener ya kenapa istrinya kenapa istrinya adi MS namanya memes karena dia adi MS karena kalau dia adi MS jangan kata-kata kotor wah parah nih gue kira yang ngerti musik orangnya cerdas-cerdas eh ternyata ada juga yang suka ngibul bin hoax ngibul bin hoax saya nikahkan ngibul bin hoax dengan seorang wanita udah gak apa-apa kebuka-kebuka udah kita santuy aja disini bebas namanya juga youtuber rakyat biasa iya kan kita open the door iya kerjaan basur rb kan kerjaan basur rb kan emang cuma sebar hoax masa sih begitu yang bener ada duitnya semua resapan diminta warga untuk dievaluasi kalau kehabisan argumentasi ya sebar hoax iya ada MS iya mas Adi lu sebar hoax apa kagak sih mas Adi MS 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 bukan MS ntar bini nengok iya enggak ini Arto Ram bagaimanapun yang namanya sumur resapan itu tidak ditaruh di jalan-jalan tapi di jalur-jalan ngebahas sumur resapannya hilang ada MS-nya temennya pasti temennya ya yang dibahas padahal ini ngebahas hoaxnya ada MS bukan bahas sumur resapannya bukan bukan teknik sumur resapannya bukan tapi yang dibahas sama dia sumur resapannya nyambung ngopi-ngopi-ngopi jangan larutan daki ini apa lu ah banyakan mainan di pengkolan yang banyak gajrukan jadi apa itu kotaknya ke gajru gitu lah gitu lepas baut dua aduh gue jeneng ada anak-anak ini makin kreatif gue ngeliat wajah-wajah kali ini apa itu namanya jokes-jokesnya itu makin makin apa itu makin dapat ya bener lu biar begini lu ternyata juga bisa ya kalau gak blon ya bukan cebong dungu itu namanya aduh 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 cebong aduh keras ini keras ngomongnya pelan-pelan keras ini keras masa dibilang cebong dungu keras orkesta falas semakin menunjukkan kefalsannya aduh sama ngeri aduh lagian itu molen penuh sama semen yang siap dipakai artinya bobotnya pertama dong mangkanya jalan sampai amblas seperti otak cebong aduh amblas babar belas inyong ya orang tau ya ya gak tau tanya saya aduh ini adi MS yang banci itu ya musisi kok goblok istri sama anaknya gak malu apa sama kelakuan si banci aduh gue ngebacain doang ya mas adi serius nah ini tulisannya ada nih beneran ini adi MS yang banci itu ya nah itu banci nya urus besar berarti penekanan intonasi suara ya kayak notasi juga ya kalau ditulis besar itu itu ngomongnya gak keras jadi ini adi MS yang banci itu ya musisi kok goblok istri sama anaknya gak malu apa sama kelakuan si banci gitu ya bacanya gitu ya kan itu kayak besok gitu gede-gede berarti bacanya gitu kali ya kan mbak belajar notasi kan gitu ya kalau umpamanya ditebelin udah keras gitu kan snare drum ada anu tb buku liat iya kan begitu tebel buah gitu ya kan begitu gue mulai cara baca jadi saya lagi belajar intonasi baca gitu supaya nadanya gak fales ini ini adi MS yang banci itu ya musisi kok goblok istri sama anaknya gak malu apa sama kelakuan si banci gila oh iya bacain doang gue berasa dari hati berasa terwakili bukan gue bukan siapa yang merasa terwakili komentar yang baik dibawa lanjut lanjut bacanya lanjut rokok gue belum habis bagaimana ini adi MS apakah benar truk tersebut terprosok ke dalam sumur resapan atau ke dalam lubang galen kabel udahkah kamu crosscheck jangan suka menyebar hoax akan menjadi jual sejarian nantinya ini cerita dosa jari istighfar banyak-banyak renungi kesalahan apa berasa kayak apa itu malangin terus mau khasabah mau ketawa gue mau khasabah dirian aja di kamar mau khasabah nangis jangan maaf lu pernah ya gak pernah ya hati yang mau khasabah rame-rame gitu itu gue yakin yang nangis sebelahnya sebenarnya gak nangis cuma malu gak nangis yang lain nangis gitu nangis ah nangis juga gitu serius dan itu yang nangis pertama lu tahu siapa panitianya itu kakak-kakak biasanya kakak-kakak di samping kita disengaja di samping kita kalau kenapa jadi sikit itu sih ini hoax adi ms lanjut lanjut ini si ms depannya adi kayaknya ambil profesi sebagai nyambi sebagai sebagai kreatifitasnya udah habis dan jarang orderan kali harusnya nyambi kerja yang lebih manfaat daripada jadi daripada nih buzzer rp sih iyalah cari kerjaan yang halal gitu iya kan iya kan apa kerjaan yang halal apa kerjaan yang halal oke seterah halal banget cuman lagi gak laku pandemi loh kemarin acara anaknya pak presiden gak pake orkestra terus acara di GBK gak pake orkestra wah mas adi ajukan proposal supaya pak presiden kalau bikin acara undang mas adi mas adi udah begini gak diundang juga kan kesian itu kemana-mana yang gue gue kenapa kemana-mana dia kan loh kan bener mas adi ini kan mendukung pak jokowi pak jokowi kemarin acara kaisang pake orkestra enggak aduh kesian yang di GBK gak ada adi ya mes malah godeng goyang undang berarti mas adi ajukan proposal dong jadi kalau pak jokowi bikin acara mas adi diundang gitu gak nyebar uang begini ini kan kesian udah begini masih gak diundang juga orkestra ngopi sama gue mas adi yuk aduh cheers guys cheers angkat kelas kopimu yang ada ini ya abda sama ugi belum dibikinin kopi ya gak usah larutan lagi aja lu aduh aduh ya Allah ini enak loh konten kali ini kalian bahagia gak guys yang disini bahagia gak bahagia ya yang dirumah gimana bahagia yang gak bahagia berarti mungkin ikut orkestra mulai kreatif gue gue tulis materi aja ya jangan lah komika yang lain ntar saingan aduh gak ada CBI kalau gak ngehoax gak dapat makan semacam si adi boy emang udah kurang laku di pasaran dia lagi cari panggung buat bikin dapur tetap ngebul dan penguasa paling suka sama tukang ibul mereka dikumpulin sama yang sejenis sabiatnya gak heran sih nah kan gue udah ngasih saran tuh ajukan Pak Jongwi kalau mau bikin acara pakai orkestra dong jangan nanggutan gitu gue seneng loh orkestra itu seneng gue seneng gue orkestra daripada hoax gue lebih seneng lihat ADMS nyatul orkestra daripada begini galian kabel dibilang semua resapan masa gak bisa bedain mana kabel mana sumur bedanya jauh itu bedanya jauh kabel sama sumur iya lanjut lah lanjut lanjut siapa tau setelah bikin hoax ada sponsor yang nyatronin dia lumayan bisa buat bayar hutang anak lanang aduh sebagai bapak yang bertanggung jauh hijaknya baru hoax orkestra harus ngamain lebih baik ngamain iya kan yang pake apa sonsister pinggir jalan itu lebih keluar respek itu daripada sebar hoax iya kan iya apalagi lampu merah macet terus ada hiburan loh itu hiburan atau yang halal-halal jadi manusia silver itu masih bisa iya kan daripada hoax iya kan belum pernah ada belum ada manusia silver pakai orkestra ngamain belum ada lebih baik itu lebih mulia daripada sebar hoax iya iya mas adi begitu saran aja sih mas adi sambil ngopi aduh iya namanya sudah gak tenar jadi nyobanya bar hoax biar tenar lagi masa begitu tenar gak gitar itu kan pakai tenar satu tenar dua oh senar beda 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 iya iya aduh ini ini gue bacanya harus gak enak gue sama mas adi serius ini komentar yang ini gue gak enak manusia hinak aduh kan gak enak gue bacanya gue cuma aduh gak enak gue bacanya itu ya kan harus gak enak sama mas adi masa mas adi dibilang manusia hinak kebenciannya sudah membutakan dan membusukkan hatinya kayak disini turun gue manusia hinak begitu kali ya bacanya begitu mas adi aduh ini baper woy adi ms kita main bola lagi yuk anjir ada kodok mainan bola iya serius ini sini ada kodok mainan bola gifnya tapi ini ada hubungannya loh dengan orang getra temponya pas temponya tempat-tempat ini ini kan saking gak ada suara kodok ini biasanya pas bolanya bisa ya kreatif ini ini kodok kreatif kenapa disitu jadi pekerja seni tapi kerjaannya bikin hoax untuk fitnah Pak Anies gitu amat sih hidup lo adi ms gini ya berbeda pandangan politik gak usah sebar fitnah gitu gue gak dukung Anies gue gak dukung Tanja gak dukung sama-sama tapi gak usah sebar fitnah kenapa harus fitnah sih kenapa harus hoax untuk jadi bener ini udah udah mahal untuk jadi bener udah gak ada orang pengen bener di bangsa ini gitu loh kenapa harus sebar fitnah gitu sepatu itukah untuk jadi buzzer cari gara-gara malu-maluin keluarga ngowax kapok mu kapan bakal terus dikempur netizen enggak ini gue angkat bukan untuk mengempur jadi pelajaran sudah stop sebar hoax sudah iya kan malu gitu ngebohong gak enggak centang biru loh dia centang biru biru ini kalau di jalan biru-biru gak cuman centang bisa ada yang sampai aduh panduan jadi cebong harus rajin fitnahanis harus rajin buat isu sara cebong padron udah lah gue gak mau ikut-ikutan gue kadron bin cebong alkampreti aduh kata orang dulu bermain musik boleh tapi hanya sekedar hobi sekolah harus lebih diutamakan ternyata emang bener maksudnya lu mau bilang mas hati itu gak sekolah atau pas sekolah ranking terakhir dia musik doang apa maksudnya ini aduh lebih kencang fitnahannya Kak Anis yang jing sama foto anjing udah 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 gak mau ikut-ikutan panjang ini nanti begitu menjijikan beri lagunya udah tangkap penyebar hoax udah ya udah ya ngambil videonya dari aplikasi semisal oleh atau video senak kali disitu kan tidak ada filteran ya kan akhirnya teruskan gue udah guys tahan 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 tapi pengen baca aduh kalau sudah gabung dengan istana kodo kotaknya sama jadi sama dengan pujaannya super kok blok paham gak adem es padahal gak enak gue ngebaca aja gak enak gue gak enak gue udah pengen berhenti gue gak enak paham gak heran cebung bisa biasa hoax aduh ini kapan udahnya sih udah be gue di blokir aduh aduh katanya musisi taunya merangkap bazar EP juga ya tukang ngehoax aduh kelihatannya sih seperti musisi pinter iya pinter pinter ngipul plus ngeyel kayak mungkin di atu atu boya buat karyawai daripada ngikut-ngikut cebung mania aduh sudah dong sudah sudah si Adi masih aja dia menyebar hoax apa karena gak ada job sehingga job ngehoax pun lu jabadin gak kasihan sama bini lu kasih makan dari ngehoax gue udah bilang mas Adi Pak Jokowi punya banyak acara sekali-sekali jangan mendang mendang orkestras mas Adi udah ya udah cukup hentikan hoax penyebaran hoax hentikan udah gitu aja dari gue menurut kalian gimana gue babi aldo youtuber rakyat biasa minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten lain gue berikutnya wabillahi topik wal hidayah wariswa walidayah walagum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue seneng dari itu yang goblok dikasih capsul itu banyaknya goblok gitu ya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sah hancur hancurnya para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmira waktul hum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal